Halo para agen, kembali lagi di channel Jelon Surus ya Ini admin mengasih video singkat saja ya, gak usah lama-lama Karena admin ini sekarang langganan dokter gitu ya, kayak J gitu ya Sudah tua admin ini ya, sudah tua Baiklah, ini di dalam video ini admin akan memberikan ulasan atau ya komentari lah Apa yang developer upload di channel youtube Closers Nexon itu ya Yang jelas para agen sudah tahu ya bahwa ini namanya adalah Closers Assemble Yang dimana ini ya bertujuan untuk, oh Closers masih berlanjut Oke, tapi yang disini yang paling dilihat adalah update yang akan mendatang ya para agen ya Yang jelas yang paling dipandang oleh pemain Closers seluruh dunia yaitu kedatangan 2 karakter baru di tim baru Ya ini dia admin kasih yang kayak gini aja ya Yang jelas yang jawab lagi-lagi ini adalah Nonim dan yang perempuan adalah Ripper ya Dan mereka ini adalah tim Ratatouille ya, Ratatouille ya Ini para agen sepakat ya, ini yang laki-laki ya, car baru laki-laki ini Kalau misalnya muncul ini sepakat ya, kita panggil Payjo ya Sepakat loh ya, sepakat oke Dan berikutnya disini, di bagian ini terlihat seperti pad ini bisa evolution atau fusion ya Atau bergabung gitu loh ya Jadi ini akan membuat pad baru apa berkembang gimana gitu ya Dan ini juga ada sistem baru yang mempermudah kita player yang masih awal main Closers gitu ya Yaitu ini Transcendence Gear yang modul ya khususnya ya Efek setnya akan ada walaupun level Transcendence berbeda Kan biasanya kalau level Transcendence berbeda, efek setnya beda gitu ya kan para agen ya Dan terlebih nggak aktif ya Ini walaupun kita ini Transcendence levelnya beda, akan mendapatkan efek set seperti itu Dan lalu berikutnya ini ada penempatan karakter bebas ya di setiap kita login screen itu Lalu ya ini level gap, ini mungkin hanya event di Korea ya Jadi yang awal level 1 masuk ke level di atasnya seperti itu Dan ini ya tertulis bahwa Closers ini remastered ya Yang dimana itu engine mereka yang dibuat untuk game itu loh ya Itu diubah, maksudnya berubah gitu loh Jadi yang baru gitu, entah gimana gitu Tapi kita diperlihatkan grafiknya para agen ya Kalau misalnya para agen pernah main Closers online mobile ya Itu engine yang sama digunakan nanti ini Ini sudah kelihatan Kalau engine yang mereka pakai itu ya engine yang sama di Closers mobile ya seperti itu Dan improvisasinya nggak beda-beda jauh sih ya Tapi ini mungkin agar lebih suasananya menarik gitu loh ya Di segi grafik yang anime-anime kayak gini loh Tak paham kan maksudnya admin ya Terus harapan admin berikutnya sih di remaster ini nanti ya Itu gear core purif yang membuka awakening ya Itu lebih baik di improvisasi ya Karena itu sayang banget gitu loh Karena kalau kalian lihat sendiri transcendence tujunya bell sebab Itu sudah kelewat jauh gitu loh Jadi ini kalau developer melakukan itu ya Ini kayak mereka membuang-buang hasil karya mereka Kayak gini loh ya kan Oh ya aku akan membuat skill awakening Ayo kita buat skill awakening ya Terus core-nya dibuat gitu Terus update berikutnya Kita membuat core yang lebih kuat saja ya Itu skill awakening kita lupakan gitu Kayak dibuang-buang gitu loh para agen Ini sangat disayangkan Lebih baik di improvisasi gitu loh Apakah oh nanti skill awakening satu ini Diletakkan di gear mana gitu loh Karena ini sayang banget ya Hasil kerja mereka Mereka buang sia-sia Karena pasti Kalau dilihat dari segi ini ya Semua player sudah gak akan pakai Core transcendence purif Atau hell itu ya Gak akan dipakai ya Lalu ini Juga admin berharap ini Closers Itu lebih lah Maksudnya Kayak dulu gitu loh Masih zamannya maksimal level 77 Dimana kita itu bisa build gear itu Sebebas kita gitu Sekarang gak ya Kita gearnya cuma itu Berfokus satu Oh iya mungkin maksudnya Developer ini akan pemain muda gitu ya Cuma fokus satu gitu Dan gampang buildnya Tapi gak Itu gak enak banget gitu Masa Kau fokus nyerang gitu Damage besar itu gak asik banget gitu loh Beda kayak dulu Zamannya 77 gitu Jadi kita bisa build gear itu bebas Contohnya waktu Core Extreme deh Yang level 75 itu loh ya Kan kalau di physical itu Jenisnya banyak Ada yang sword Ada yang dual blade Ada yang hammer Atau pendulum gitu ya Nah itu opsi mereka itu beda-beda Yang sword itu Attack speednya dan Damagenya itu standar gitu ya Terus yang dual blade itu Attack speednya cepet Tapi damagenya lebih kecil Terus yang pendulum itu Damagenya besar Attack speednya kecil Yang kayak gitu loh Maksudnya kita agar bisa build lagi Lebih kreatif gitu loh Atau berharapnya seperti itu ya Karena ini Kalau dilihat ya Kalau berpelulus kayak gitu Itu kaku banget Gak kayak dulu gitu Terlebih kalau Jamannya dulu Yang paragen Yang sudah senior ya Yang sudah veteran Yang tiamat 10 menit itu Sudah luar biasa ya Dan gen tiamat dulu itu Bener-bener membutuhkan Kerjasama tim loh paragen Sekarang gak Pokoknya Oh ya Hindar ini Waktu ini nyerang gitu Itu kaku banget gitu Ya mungkin di rate Beli sebab Masih ya Masih ada ya Tapi di tanjid-tanjid umum Gak gitu loh Maka dari itu ya Terus juga kelas Diharapkan Kelas itu juga bervarian Di sini itu cuma Ada 3 kelas support Dan sisanya Heater semua itu Gak asik banget Maksudnya Kalau berfokus sama itu Juga kurang gitu loh Berharapnya sih Kedepannya itu ya Ada heater Ada support Ada tanker gitu Pokoknya Bener-bener Bervariasi Berharapnya admin sih Kayak gitu loh ya Tapi yang gak tau ini Tergantung developer Dan yang paling terakhir adalah Semoga ini 2020 ID kita Di Courses Indonesia itu Dipungut Berharapnya gitu Banyak paragen yang berharap Kayak gitu ya 2020 gitu ya Masalahnya juga admin itu Iri kepada server Thailand Karena langsung dipungut Developernya langsung gitu loh Indonesia yang Kalau dilihat dari segi Banyaknya pemain gitu loh Masih kalah Itu Indonesia itu yang paling tinggi loh Daripada China, Korea Atau server lain Indonesia itu Kapasitas idea Atau yang main itu Jauh lebih banyak loh Tapi ya Ya sudah lah Habis berharap saja Oke lah Itulah review dari admin Gak usah panjang lebar gitu Dan semoga Paragen ini bisa Ya memakluminya lah Karena admin ini juga Sudah tua gitu ya Sakit-sakitan Tapi enggak Oke lah Terima kasih Paragen sudah mau Mampir dan menonton video Jelosoris kali ini Semoga paragen diberi kesehatan selalu Dan paragen Keep it in Stylish Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax